Intro Memastikan kesiapan pelayanan kesehatan menjelang hari raya Idul Fitri, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Vidat Mokoh melakukan sidak di Puskesmas Gitik dan Puskesmas Benculuk, Rabu 22 Mei 2019, beberapa fasilitas Puskesmas ditinjau oleh Wakil Bupati, diantaranya fasilitas poliklinik, unit gawat darurat, dan tempat rawat inap. Wakil Bupati Yusuf ingin memastikan fasilitas dan bangunan tempat layanan kesehatan prima, terlebih menjelang arus mudik lebaran. Selain terkait fasilitas, kesigapan pegawai harus maksimal, karena potensi kecelakaan dan sakit ketika berpergian jauh, sangat rawan terjadi pada arus mudik yang diprediksi mulai meningkat pada pekan depan atau akhir Mei mendatang. Ini mengunjungi Puskesmas ini khususnya untuk bulan Ramadan. Kita ingin melihat pasien yang ada, untuk peningkatan pasien ada atau tidak, dan penanganannya seperti apa. Yang tentunya yang berikutnya adalah bangunan. Bangunan ini Puskesmas memang ada beberapa yang perlu ada rehab ya. Tapi di sini rupanya karena ini sudah dianggap terlalu lama, maka ada pengajuan untuk pembangunan gedung baru. Artinya yang lama ini dirobohkan untuk ada pembangunan yang baru. Kira-kira itu pengajuan. Ya nanti kita kajilah seperti apa kira-kira. Karena penggunaannya juga kita lihat seperti apa, untuk apa penggunaannya. Dan memang perlu atau tidak. Ya tentunya seperti ini tadi saja, dengan pemudik mereka datang ternyata anaknya sakit. Nah ini kan berarti harus ada memang khusus untuk penanganan pemudik. Karena memang perjalanan jauh mereka cukup menolahkan, dan disini masih tunggu. Seperti ini ada, sudah ada. Padahal masih berapa hari ya, masih dua minggu kira-kira. Sebagai diketahui, Puskesmas Gitik dan Puskesmas Benculuk merupakan sebagian pusat pelayanan kesehatan yang mempunyai fasilitas tergolong lengkap di Banyuwangi. Selain poliklinik, Puskesmas tersebut memiliki layanan UG di 24 jam, yang siap menerima pasien darurat kapanpun. Serta rawat inap yang masing-masing mempunyai 18 tempat tidur di Puskesmas Gitik, dan 19 tempat tidur di Puskesmas Benculuk. Akbar Wiana melaporkan. Terima kasih telah menonton!